7 kecelakaan kapal selam paling tragis Selama 10 tahun terakhir, ada KRI Nanggalan 402 lho Kapal selam KRI Nanggalan 402 milik TNI Angkatan Laut dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 Sebanyak 53 prajurit gugur setelah pencarian selama 72 jam Insiden tersebut menjadi sorotan dunia karena menambah daftar panjang secara tragedi kecelakaan kapal selam Ternyata, tidak hanya kapal selam KRI Nanggalan 402 Ternyata masih banyak kapal selam yang tenggelam juga Berikut 7 kapal selam yang mengalami kecelakaan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Check it out Di poin pertama ada kapal selam Kurs Kapal selam dari Rusia Kapal Kurs atau K141 Kurs Rupakan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar II Buatan Rusia pada 12 Agustus 2000 Kapal selam bertenaga nuklir itu meredak dan tenggelam saat bermanuver di Laut Baren Kurs mengalami ledakan saat bersiap menembakkan torpedo tiruan selama latihan Kebocoran High Test Proxit atau HTP dari salah satu torpedo tipe 65 diakini menjadi penyebab ledakan Sebanyak 118 orang dalam kapal lewas saat redakan terjadi dan 23 lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kompatmen belakang Pintu kapal selam itu berhasil dibuka oleh para penyelam Norwegia sepekan setelah kejadian Sayang, 23 prajurit itu tidak bisa diselamatkan setelah mati lemas terkunci di dasar laut Penyebab ledakan diduga adalah kebocoran bahan bakar torpedo Di poin kedua ada kapal selam Ming-361 dari China Kapal selam Ming-361 atau The Great Wall Merupakan kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China Peristiwa terjadi pada 25 April tahun 2003 Ming-361 sedang melakukan latihan di Laut Kuning antara Korea dan Provinsi Sandong Namun saat kapal sedang menjalani latihan tiba-tiba terjadi kerusakan pada mesin diesel Dan merusak oksigen dalam kapal selam Ini merupakan keselakaan kapal selam pertama yang dialami oleh China Kapal selam yang lumpuh itu mengapung selama 10 hari karena dalam misi tanpa kontak Akhirnya Ming-361 yang setengah tenggelam ditemukan oleh nelayan China Dan kapal itu ditarik dari lokasi keselakaan ke pangkalannya di Qingdao Semua wak kapal selam yang berjumlah 70 orang mati lemas karena kekurangan oksigen Di poin ketiga ada kapal selam K-152 dari Rusia K-152 NERPA merupakan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Akula milik Rusia Kapal ini mengalami keselakaan pada 8 November 2008 Pada kejadian kapal sedang melakukan uji coba bawa air di samudera pasifik Dan terjadi aktivitas sistem pemadam kebakaran yang tidak disengaja melepaskan gas freon ke dalam kapal Semua orang di kapal mengalami sesak nafas dan tidak bisa mengaktifkan alat bantu penapasan Kru lainnya tidak menyadari situasinya sampai sirine peringatan berbunyi setelah sejumlah besar gas telah dilepaskan ke kapal selam Dari 208 orang yang ada di dalam kapal Sebanyak 6 awak kapal dan 14 pekerja sipil tewas Sementara 21 orang lainnya luka-luka Di poin keempat ada kapal selam Yono dari Korea Utara Kapal selam Yono milik Korea Utara hilang di Laut Jepang pada Maret 2013 Kapal selam itu bukan kapal dengan ukuran besar Melainkan kapal selam kecil alias Midgate dengan ukuran 70 kaki bertenaga diesel Dari insiden tersebut 8 orang yang berada di dalam kapal tewas semua Di poin kelima ada kapal selam Ara San Juan dari Argentina Kapal selam Ara San Juan dari Argentina ini hilang kontak Dengan pangkalan Angkatan Laut sejak 15 November 2017 Dan baru ditemukan pada tahun 2018 Indikasi dari laporan kru kapal sebelum hilang kontak dari keselakaan kapal selam itu Yakni ada permasalahan pada baterai Kemudian akhirnya memicu ledakan karena masuknya air Melalui lubang snorkel di kapal Yang menyebabkan terjadinya arus pendek atau corn slating Kecelakaan terjadi saat kapal sepanjang 65 meter itu Menjalankan misi menuju Mar del Plata Setahun kemudian perusahaan eksplorasi laut asal Amerika Serikat Ocean Infinity menemukan puing-puing Ara San Juan di Samudera Atlantik Dalam kejadian itu 44 kru kapal tewas Di poin ke enam ada kapal selam Los Harik Berasal dari Rusia Los Harik adalah kapal selam nuklir milik Rusia Yang dirancang untuk misi sensitif hingga kedalaman 910 meter Kapal selam tersebut mengalami kecelakaan di Laut Barents Pada 1 Juli 2019 Insiden itu terjadi karena asap beracun akibat kepakaran Dalam kejadian ini Sebanyak 14 pelaut tewas di dalam kapal selam Los Harik tersebut Di posisi ke tujuh ada kapal selam KRI Nanggala 402 dari Indonesia KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia mengalami hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021 Sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah Yaitu di perairan Bali Setelah dilakukan pencarian selama 72 jam atau 3 hari kemudian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan KRI Nanggala 402 tenggelam Indikasi itu disampaikan setelah barang-barang dari kapal berhasil ditemukan KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 838 meter dengan kondisi terpelah menjadi 3 bagian Sebanyak 53 pelaut bugur dalam kejadian tersebut Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like dan share ya